ketika diazab dalam kuburan itu dicongkel mayat kita oleh malaikat terbang jauh dan hancur lebur sampai ke bawah masalahnya adalah apakah yang disiksa itu adalah ruhnya, jasadnya atau jasad dan ruh tidak ada yang menjelaskan kita diazab terus, hanya beberapa kali kita tidak diazab terus malaikat mengazab kita, kalau kita maksiat, kapan kita tidak diazab satu, saat sholat lima waktu kedua, di hari Jumat, ketiga di bulan Ramadan, keempat saat hujan lebat, selebihnya kita diminta pertanggung jawaban malaikat tanya, marabbuka kita jawab, Allah, yang jawab bukan kecerdasan kita, bukan kepintaran kita, amal kita jadi jangan nanti pas malaikat nanya marabbuka, kamu nanya jangan ya, marabbuka jawab, yang menjawab adalah amal kita, oke, nah apakah masuk syurga, belum kita akan dibangkitkan, namanya adalah padang mah syar di padang mah syar ini ada nanti namanya yaumul mizan yaumul mizan